Halo Pilot, ketemu meneneng channel Pilot Nakal FPV Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV Oke, ini Reptil Cloud 149 HD lagi Jadi, ini adalah milik dari Om Alvi yang ada di Sumatera Barat Kemarin Om Alvi kirim sepaket, ya remote Sama Reptil Cloud 149 HD Beserta receiver bawaan dari Flash KFC 6 Yaitu, besar ya segini Kotak itu FS-IA6B ya Dan ini, Pilot Nakal sudah pasang Pilot Nakal posisikan, letaknya taruh di atas Di tengah sini ya, di atasnya VTX Itu nge-press banget Dan masih bisa, strap baterai masih bisa masuk ya Di antara receiver sama VTX Kemarin Om Alvi sempat pasang Kan itu kalau baru kan dia keluar ya Ada kabelnya 3 bersama soket Apa namanya, soket hitam itu tinggal colok aja sih Kalau ke receiver FS-IA6B ini Sudah connect ke remote Cuma nggak kebaca di Reptil Cloud Jadi, kabel bawaan dari Reptil Cloud Yang sudah disediakan, 3 kabel itu Kabel signalnya, dia masuk ke FC di signal S-Bus Sedangkan receiver ini, dia menggunakan signal I-Bus Jadi, kabel signal yang bawaan dari pabrik Kabel signalnya, dari S-Bus Kita pindah ke RX-2 ya Itu posisinya pas di sebelahnya ground ya Kabel ground Dan ini, Pilot Nakal sudah kelarin Ya, Pilot Nakal pindah kabelnya Terus, Pilot Nakal sudah setting binding Plus tuning juga ya Jauh banget ya Jauh banget Om Oke Seperti biasa Rekomendasi untuk Reptil Cloud 149 HD Pakai baterainya 3S Ya, ini baterai gauneng Baterai LiPo 1500 mAh Oke, Pilot Nakal coba ya Nah, ini sudah arming Yuk, kita main loss dulu Untuk Reptil Cloud 149 HD Jadi, di remote Pilot Nakal sediakan arming Di switch ini Ini untuk ganti mode Dan yang ini untuk beeper Oke, yuk Coba terbang Main loss dulu Ini kondisinya Angin kenceng banget ya Wow Oke Oke, pindah tanggal cobain FPV ya Pindah tanggal kali ini Nyobain pake Google FP009 Nah, ini belum dapet Pindah tanggal scan dulu ya Dan ini sudah ada DVR-nya Jadi, pindah tanggal bisa rekam Oke, pindah tanggal mulai rekam Nah, LED berkedip Tandanya dia sudah mulai proses rekam Jadi, buat teman-teman yang punya FP009 Terus mau modif pasang DVR Ya, bisa coba Ini ya tipsnya Pilot Nakal Taruh di bawah Jadi, harus rela ngorbanin sedikit lubang Untuk keluar kabelnya Yang pasti antena VTX Eh, sorry Antena Google diganti sama ORT ya Pake Clover Leaf Jadi, penerimanya jauh lebih bagus Ayamnya berkauk-kauk terus nih Oke, lihat stick cam ya Keret tanggal mulai terbang Keret tanggal terbang di airmode ya Wah, mantap Wah, pusing Aman, aman, aman Aman, aman Untuk receiver ini terkenal bundle Ini receiver sudah lama banget Dan memang Apa namanya Dipakai untuk main Apa ya Aero, wings, dan sebagainya Dan ini dipasang di Reptil Crocs 149 D Menarik sih ini buat pilot nakal Oke, kondisi angin kenceng banget Pilot nakal agak canggung ini Pake FB-009 Dan anginnya dari depan ini Nah, kenceng banget Wiss, mantap Ini selesai konten seperti biasa Pilot nakal packing dan Meluncur ke Sumatera Barat Oh ya, untuk RSSI Ini Receiver ini Mesti di update ya Pilot nakal belum tahu Belum paham Untuk update receiver ini Dan Remet Om Alfie Ini kan masih standar ya Dewan pabrik 6 channel Ini Pilot nakal sudah update Jadi 10 channel ya Terus untuk firmware di Reptil Crocs 149 D Pentakal juga sudah update Hampir Nyo bakal belusuan Pake Reptil Crocs Ini akhir-akhir ini Pentakal nerbangin Reptil Crocs terus ya Oke, mantap banget ya Reptil Crocs 149 D Itu panjang banget ini Nama Dronnya Wiss Anginnya Anginnya Hacar aja Sama Reptil Crocs Wiss Ini di kamera mungkin Kedengeran ya Suara anginnya Kenceng banget Bukan suara Dronnya Tapi suara anginnya Lagi Kenceng banget Ini pagi-pagi Pertanggal bangun Tidur Langsung buat konten Ya karena Mau buruan dikirim Jauh nih Kesematera Barat Misalnya Jadi kalau pake Prop Haki Prop Ini Apa ya Untuk tuningnya Jauh lebih gampang Kalau pake prop Yang bawah Itu tuningnya Susah banget Dan suaranya Cenderung Lebih keras Jadi ya Memang sih Untuk prop Haki prop Ini mahal Tapi ada Kualitasnya Ini pelan-pelan Buat kebut-kebutan Wiss Pake FB-009 Serem Jadi Waktu ada orang Umum ya Kalau Dilihatin sama Dron ini Pasti kaget ya Dan terus agak takut Karena memang Suaranya kenceng sih Karena dia Memakai Pelindung Propel Reducted Jadi Fokus Buang angin Ke bawahnya Lebih optimal Lebih maksimal Oke Cakep ya Dan Kalau gak ada Angka RSSI Don't worry Karena receiver ini Terkenal bundle Dan jauh Banget Jadi Buat Om Alvy Jangan khawatir Lost dan sebagainya Ini Receiver legend Receiver legenda Jadi Don't worry Kalau ada Lost signal Yang penting Ya Terbang aman aja lah ya Jangan jauh-jauh Sampai per kilo-kilometer Gak usah Dilihat juga Apa Kebutuhannya ya Kebutuhannya untuk apa Kalau emang Cuma di satu spot Kita terbangnya Di satu spot itu aja Oke Mantap ya V-take-nya Bersih Gak Terlalu banyak noise Ego Lebut banget ini Oke Coba buat manuver-manuver Wuss Ini Angle kamera Angle kamera Tidak terlalu naikin ya Karena memang Kebutuhannya itu Cinematic Bukan kebut-kebutan Wuss Coba gas full Coba gas full ya Emang angle kameranya Kurang naik sih Kalau buat Apa Ini Buat ngebut Oke Sudah 10,9 Berapa menit ini 8 menit belum Ini Gak begitu kelihatan Ini Saking enaknya Puter-puter Balik-balik Biar Apa ya Penonton Paham Dan Om Alfie juga ngeliat Untuk performa Dari Reptil record 149D Yang Dikirim ke Belot nakal Coba Coba lindung di meja Berhasil Luar biasa Suaranya kenceng banget Oke Record selesai ya Yes Mantap Usahakan pakai microSD Yang bagus Dan Original Oke Belot nakal matiin dulu Google nya Jadi Reptil record 149D Punya Om Alfie yang dari Sumatera Barat Sudah selesai QC Sudah Selesai tes terbang Dan Siap di packing Dan digirim ke Sumatera Barat Terima kasih Buat Om Alfie Yang sudah mempercayakan Reptil record 149D Ke Belot nakal Semoga Nanti Bisa Semangat Latihan di dunia FPV Oke Belot nakal pamit Thank you Safe fly And Ciao Thank you Jangan lupa Bye Tum Bye 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 Terima kasih.